ini macen gaib emang setan kocong, takut sama macen di kuburan kita cek-cek kuburan orang kita panggil-panggil pembuninya gitu-gitu ada ga si setan tertarik di ikuti kita pulang aja ke rumah begitu sampai ke rumah kita mandi, kita makan, kita ini sama bini kita dia sama anak kita Pak Budi tidur di pintu gerbang kuburan tiba-tiba paginya dipindahin ke kuburan dalam posisi meluk itu namanya kan ada ketertarikan antara si setan itu antara si setan dengan Pak Budi cuman kadang-kadang kalau dia udahan aja itu yang kita pikirin lagi yang kita khawatir ini tuh ingin ke pulang itu kita ke rumah jadi ceritanya nih ada orang yang bisa nih si makhluk gaibnya diambil dimasukin ke 7 orang ini dia nih ntar ditanya-tanya sambil syuting bang dsdkai bang ngapain terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang mau yang yang masuk-masukin rasukan lo gak memburu hantu dan media nya ada yang masukin ada lu nya kenapa gak ikut gak ada waktu gak ada waktu yang mau yang jadi gak jadi gak siapa ini mau acara DT3 ini mau ini ada orang bisa katanya gitu ya masukin penghuni disitu ke tubuh orang ntar ditanya lu dari mana salah siapa namanya siapa matinya karena apa umur berapa bahan datang tapi saya nggak berani dari diikutin masalahnya kalau efek itu masalahnya mempunyai pegangan satu efeknya kalau misalkan tidak kamu nangka apa-apa itu resikonya di belakangnya saya juga sempat berpikir kalau misalkan ini kebelakangnya kita punya bucah bayang nggak kita bisa kuburan tuh habis layak ya abis-abis syuting ini iya wak abis syuting begitu begitu kita udah syuting yaudah setan udah disuruh diri-dir pasir Bama nih jadi ini ceritanya nih ada ada orang yang bisa nih si makhluk gaibnya diambil dimasukin ketemu orang media nih dari tanya-tanya kata disambil sesimbang DT3 Pak katanya kepengen nyoba juga sih ya kita tanya nomor keluar berapa kontraknya berapa gitu cuman kadang-kadang kalau dia udahan aja itu yang kita pikirin lagi yang kita kawatirin itu dingin til pulang itu tinggalkan kita ke rumah dia nggak tahu kita yang nggak tahu enggak sih si ininya nggak tahu yang yang apa yang si makhluknya itu karena kan udah betul-betul orang ini diumpul sama dia nah tinggal kita itu yang kita kawatirin terlancet ponasi kita dah ya beda ini kan kita memanggil kalau itu memang lagi syuting di lokasi emang itu nih kan kalau denger cerita ini kan Pak Budi ini ini pengalaman namanya kan Pak Budi tidur di pintu gerbang kuburan tiba-tiba di paginya dipindahin ke kuburan dalam posisi meluk ya kan itu namanya kan ada ketertarikan antara si setang itu antara si setan dengan Pak Budi menurut Pak Budi nih Hai kalau kita syuting begini ada ketertarikan juga sesetanya habis kita left di kuburan tuh syuting di kuburan kita cek-cek kuburan orang kita panggil-panggil pembuninnya gitu-gitu ada enggak sih saya tadi tertarik di ikuti kita pulang aja ke rumah begitu sampai ke rumah kita Mas Sallallahu alaikum kita mandi kita makan kita ini ke bini kita dia mana kita ada masuk di akal apelagi enggak itu masuk di akal kalau misalkan kita ada kemungkinan ada ada kemungkinan ada kecuali ya kita punya kita punya nagingan ya jadi begitu kita pulang dia ngeliatin dulu ya ngeliatin di belakang kita nanti sampai dia bisa merawat ya kalau dia bisa merawat rumah kita dia bisa merawat kita itu bisa dijamin tapi kalau nggak bisa masalah masalahnya kalau udah pulang masing-masing kita saya enggak tahu dia diganggu apa enggak saya juga enggak tahu abang nih saya diganggu apa enggak dan sebaliknya kalau ada satu orang yang bisa merawat merawat dia di tahun-tahun pintunya nggak aman bang nggak ada masalah pokoknya saya pantau terus dari jauh oh jadi kalau kita syuting begitu ada kesepakatan dulu bang kalau saya kenapa-napa nih cepet datang sini nggak bukan jatang ke sini bang dia bisa merawat jadi kalau ilmu kebatinan itu dia manggil dari jauh atau dia raga dia langsung ke sana ke rumah bang ke nyampe tanpa dia nah itulah diskusi kita tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi di perjalanan itu saya dengar cerita meluarnya bisa tuh Bapak Mani anak-anak dia ngikutin kita nih bukan meluang bang dia berantem sama si ibunya dia debat disitu lewat mana kan dunia gaib bang bukan main tojok-tojokan jadi contoh saya nih saya ini ahlinya bahasanya ya ahli gaibnya ahli gaibnya bang camat tolong ntar kalau saya pulang tolong dikontrol rumah saya atau saya pribadi atau keluarga saya yang saya khawatirin dia masih ngikut pegaman saya saya atau saya kalau mau nyampe mati kalau masih yang saya lancat di sini dia lancat di sini dia lancat ya dia bersilah dia busuk batin dia itu ke tempat apa kalau yang kayak gitu kan punya pendamping Pak dia enggak sendiri Pak yang mana nih nih kayak misalkan saya nih orang bisa lah saya ngerti lah saya tuh punya pendamping di belakang saya ya ada yang kucing macem-macem tapi kebanyakan si macan lele kebanyakan si macan atau apa itu pendamping gua melindungi dia dan melindungi si apa ya pastamernya ya ini macanya macan gaib maksudnya macan gaib emang emang setan kocong bener lo takut sama macan bukan takut sama macan ini jadi macannya ini kan jadi macan ribuan tahun macannya udah ribuan tahun jadi nih omong kosongnya ini omong ya kalau macan itu sebenarnya berduk-berduk itu kayak bumbu atau apa itu karena dia itu kayak mungkin kita ngomongin Maaf Prabu siluang ya dia kan punya macan itu kan pendamping dia kan macam macam kan ada lagi yang saya denger yang kemarin tuh yang bak dayeng itu sejarah oh di kolom itu ya di kolom-kolom akut di kolom bang akut itu jadi leluhurnya itu leluhurnya gitu jadi bisa ngendampingin cucu-cucunya jadi bisa kalau cucunya ada apa-apa di belakangnya ada dia kan diceritakan tentang macan kan yang macan keiling itu itu penjaga jadi itu ngomong kosongnya itu leluhurnya dia apa-apa yang dulu punya ilmu ya punya ilmu terus bukan uyutnya jadi ilmunya itu menjagain sih yang orang gaibnya nih yang orang gaibnya nih yang orang gaibnya jadi gini bagus orang gaibnya itu misalkan udah meninggal orang gaibnya dia kan punya dekenan dia punya apa bahasanya ya biaraan lah memang itu biarannya masih setia sama dia begitu ini dia udah meninggal dia kan punya anak ya cucu-cucunya gitu kalau misalkan permintaan dari si om ini itu dia beralih biarannya ini beralih orang tuanya sini jadi dia main macan itu ya udah main-mainnya di lokasi-lokasi tuanya nah berarti dia ngelibungin maksudnya nih orang pinter nih biasanya turun-turunan itu ada pelindungnya ada dia gak sembarangan umpaman nih ente ahli gaibnya nih berarti orang tua itu di atas tuh ada ahli gaibnya itu yang menjadi deckingan buat ngelawan kumpulan-kumpulan nah jadi bukan yang kita pribadi kita pribadi punya dan dari leluhur kita atau dari uyut-uyut kita ada kalau uyut kita sayang sama kita itu biasanya tanpa kita minta itu uyut kita langsung titip nong 7 buah biaran dia sendiri nih titip 7 buah nong siap pemandang udah oke dia pernah denger ada orang pencidik-cidiknya gitu ada yang lebih mencidik-cidiknya gitu apa nih? belum itu biasanya sih gak usahnya biasanya belum 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 kalau yang hal kayak gitu ada yang diminta ada yang belum yang diminta itu biasanya gini kalau dia mau waris mau jangan gak usah itu udah diturun gitu tanpa diminta itu ada yang dia langsung tanpa diwarisi ilmunya itu serak sama badan dia jadi dia langsung pindah begitu dia meninggal langsung pindah ke titinya dan titinya ini tanpa di sadari tanpa saatnya titip-titip nah dia biasanya dia akan titipan dia ada yang awal atau dia ada yang gini ada lagi yang orang paham nih titip dan mau ada pun awal ya ngawal sih apa-apa aku biasa aja aku pernah denger saya begitu aku biasa aja aku gak ada kok orangnya bersih ada apa-apa enggak ini lo punya lo punya lo punya ini jadi ngkong lo itu sayang banget sama lo jadi itu ngkong lo itu biaran ngkong lo itu disuruh mengalirin lo jadi ada orang jahat ngkong itu eh maksudnya langsung pindah jadi yang lainnya kok gitu iya jadi lo tau gak sil sila keluarga lo lo tau coba tanya kamu baru kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi dan apabila kamu merasa teman sahabat atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini boleh dong bantu share ke mereka dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tau apabila saya mengupload video terbaru di channel ini di channel ini di channel ini terima kasih